Benar-benar saya sangat trauma Kenapa saya katakan saya trauma? Karena pada saat beberapa waktu yang lalu Di rumah sakit itu Terjadi perebutan terhadap oksigen Saya wasi oksigen itu Pak, yang kami khawatirkan kami gak mampu lagi mengisi tabung ini Kalau terjadi treble pada tabung oksigen ini Pak Maka warga yang Bapak lihat berkomunikasi dari ruang Rumah sakit itu akan pergi tanpa oksigen Oksigen itu dijaga, diproduksi Nah kebetulan kita punya satu-satunya oksigen Ibu Direktur ya Satu-satunya yang ada di Malina Dan itu dipaksa Harusnya kapasitas alat itu bekerjanya sekian jam Ini dipaksa 24 jam Sip, tidur Tidur, ditabung Belum selesai tabung Tabung itu sudah direbut Bahkan saya mengutus Pak Senda Paju Anda bantu Ada saat itu Paju Anda bilang Saya gak berani Pak Ini belum diproduksi sudah ada yang punya Tolong bantu pengawalan dari aparat kepolisian Mengambil tabung satu dua tabung saja harus Dengan cara-cara yang luar biasa Kenapa? Karena keluarga, warga kita pada saat itu Semua tergantung pada oksigen Mungkin Mereka bisa diselamatkan Tapi karena tidak memadainya alat medis kita Fasilitas yang kita miliki Maka mereka tidak tertolong Ayo Pengalaman itu mengajar kita untuk lebih berhati-hati lagi Setelah kejadian itu Saya mulai melihat Saudara-saudara kita yang telah Divaksin Didatakan juga reaktif Ada keluhan Tetapi jauh lebih siap Atau jauh lebih kuat Dari Mereka yang tidak Divaksin Jadi salah satu solusi pilihan kita Adalah vaksin Saya bicara Jam 9 pagi Jam 3 sore Meninggal Penyakit apa ini? Mohon maaf Saya melihat Kepergian orang-orang yang saya kasih Termasuk ayah da saya Tak berdaya Tetapi masih 14 hari Masih bisa Bertahan Ini bicara Lepas oksigen Sesak nafas masuk lagi Beberapa jam pergi Bahkan kepergiannya Tak disentuh oleh orang-orang yang dia kasih Mari Kita jadikan ini pengalaman Yang berharga Pasti pedih Karena kita Kehilangan Banyak orang-orang yang kita Kasih Terima kasih Terima kasih